Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais, channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue sekarang lagi mampir ke salah satu tempat untuk jual beli mobil bekas. Yang dimana sebenarnya tadi hari ini gue gak tau gue mau ngapain, terus akhirnya gue kayak mikir, ini mobil kok kayaknya udah selesai semua nih proyeknya nih. Brio udah, HRV udah, Lancer udah, maksudnya udah ongoing ya, terus ada Civic juga udah, terus kemarin juga Fortuner udah. Kayaknya gue pengen cari mobil lagi nih untuk kita jadiin proyek car lagi, tapi gue gak tau kan mobilnya mobil apa. Nah, kebetulan banget tadi gue lagi mampir kesini nih, ini ada beberapa pilihan mobil, sekaligus gue coba mau minta pendapat kalian boy, kira-kira bagusnya mobilnya mobil apa yang akan kita pakai untuk mobil proyek selanjutnya. Langsung aja, gimana Am? Lu udah siap belum? Ini ada beberapa pilihan mobil nih, ada beberapa Am? Hah? Ada banyak? Tapi ada beberapa aja yang nanti kita lihat. Oke, yang pertama kita kembali lagi melihat, boleh mundur dikit Am? Nah, ini di depan gue udah ada, ini adalah Avanza. Toyota Avanza. Nah, ini sebenernya Avanza ini bisa dibilang salah satu mobil pertama gue sih. Salah satu mobil proyek pertama. Gak juga ya, gak proyek ya. Gak sempat jadi proyek ya. Cuman sering dipakai, tapi gak sempat jadi proyek. Nah, ini sebenernya menarik juga. Ini dia transmisinya manual, jadi cocok banget. Karena kalau gue itu nyari mobil emang pasti manual. Gue gak mau yang Matic. Tanya dong, kenapa? Gitu dong. Makanya lu nanya lama banget. Kalau manual tuh enak. Mau dipakai jalan keluar kota juga enak. Kebut masih enak. Bisa engine brake. Kalau Matic gak bisa Am. Tapi apa? Kalau ada apa? Tetep aja. Gak se natural manual. Avanza. Coba kita masuk ke dalam Avanza. Kayaknya Avanza ini menarik juga sih. Berhubung, inget gak sih nama Avanza itu tuh apa? Anja. Yoi. Kita dulu punya Anja. Sempet kita bikin mata-matain velok juga. Gura, 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 gura. Patah velok ya kan. Tapi mobilnya gak kenapa-kenapa. Avanza. Avanza ini termasuk salah satu mobil yang kacang goreng banget sih ya. Kayaknya menarik juga sih untuk kita rombak ya. Menurut lo gimana Am? 7 seat gitu kan. Atau misalnya kayak berarti gue bisa bawa barang lebih banyak lagi. Ini di sampingnya. Oh ini bedanya beda tahun nih. Ini sama-sama Avanza cuma beda tahun. Ini tahun berapa ini? Ini Avanza juga. Kayaknya gak usah dibahas dengan ini. Avanza juga sama. Udah ganti. Next selanjutnya. Selanjutnya disini ada Suzuki. Suzuki apa nih? S-Cross ya? Coba kita lihat. Loh bisa masuk ke sini Am. S-Cross. Dia luas juga sih. Lah ke kunci apa gimana? Coba buka. Langsung ke kunci dia. Mantep loh. Dia kayak hatchback. Cuma agak gede. Nah manual juga nih Boy. Ini bisa jadi salah satu pilihan. Ini. Hmm. Interiornya udah. Dalamnya nih. Interfacenya udah bagus ya. Udah oke nih. Speedometernya juga udah lumayan canggih. Untuk mobil sekelas Suzuki X-Over S-Cross. S-Cross ini. Steernya juga udah full option. Full optional maksudnya. Hmm. Spion. Kayaknya ini enak juga sih. Cuma dia jatuhnya hatchback. Masih tetep lebih gede Avanza daripada ini. Hah. Tapi bodinya terlalu bongsor. Gue gak begitu suka. Nih selanjutnya. Build. Micnya masuk. Selanjutnya adalah Jazz GK5. Manual. Matic am. Matic. Gak usah ya. Sweep. Sweep. Kalau sih am tuh lebih suka matic dia daripada manual ya kan. Kenapa? Gak capek. Jazz GK. Am. Kayaknya Jazz ini cukup menarik deh. Kayaknya gue tertarik pake Jazz deh. Bodinya lumayan masih lebih ramping dibandingkan Suzuki. Kayaknya gue lebih tetap. Ini bisa jadi pilihan nomor satu nih. Nomor dua Avanza. Selanjutnya ini Brio Old. Masa Brio lagi sih? Gak seru. Gak seru. Gak seru. Nah ini nih. Ini nih. Ini yang patut kita coba nih. Ini Mazda dari sebelah situ am. Coba lihat am. Coba tanam. Nah. Mazda 2. Hahaha. Tes. Uh kan. Mesinnya masih enak banget nih. Mazda 2 boy. Ini ukurannya lebih besar daripada Brio. Tapi tenaganya lebih berisi. Dan speedometernya. Odometernya juga lebih galak. Hmm. Tertarik. Tapi matic. Ilham yang demen nih pasti. Mazda 2 ya. Wah. Dia udah ada kontrol di sini juga nih. Wah. Interface nya sih mewah banget nih. Hmm. Coba, coba, coba. Coba kita perdalam lagi. Kita perdalam lagi. Kita perdalam lagi boy. Kok gue curiga ya. Gue curiga. Ini mobil punya. Bentuknya kayak gini. Kalau misalnya body kitnya kita rubah sedikit. Tarik bawah. Lampunya kita remajain. Ini gokil sih. Nah. Gue tertarik sih. Nah. Gimana, gimana, gimana. Coba, coba. Sini Am, sini Am. Dia memang besarnya hampir sama kayak Brio ya. Tapi enggak ya. Gedean dia kayaknya ya. Hah? Gedean dia Am. Gedean dia. Dikit. Luasan dia dikit nih. Gedean dia. Bentuknya memang hampir-hampir mirip sih sama Brio sih. Mirai-mirai dikit lah ya. Belakangnya. Coba kita menghayal dulu. Menghayal. Karena gue tuh kayak gitu. Kalau gue liat mobil. Hal pertama yang gue akan lakukan itu pertama kali adalah. Gue akan menghayal body kitnya kalau kita rombak bisa jadi apa. Bisa enggak kayak Brio kita gitu kan kayak obri. Ini kita bikin agak semok sedikit. Kita bikin kenapot di tengah. Oh enggak, enggak. Kenapotnya kita bikin dua kanan kiri. Velgnya kita ganti ring 17. Ring 17. Lebar 7,5. Bannya kita pakein 225. 45. Agak montok. Semok. Depannya kita gantiin BBK. Nah, selanjutnya ini ada Expander Cross nih. Waduh. Ini mobil masih baru kok udah ada nih. Tempat ini ya. Apa-apa ya? Jual beli ya. Hmm. Expander Cross. Gue langsung ngebayangin jorok sih sebenernya kayak. Body kitnya tuh sebenernya udah perfect sih. Udah semi perfect. Jadi kalau mau diganti kayak gimana juga bingung sih. Hmm. Paling kita modifikasi di kaki-kaki. Velgnya, terus remnya, suspensinya, interiornya. Kalau bawa di kaki sih kayaknya udah agak susah sih. Oh paling bisa main di grill ya. Kita bisa coba bikin grill. Oke. Gimana Expander Cross? Cuka? Gue senengnya dia gede doang sih. Seven seat sih. Bisa bawa banyak barang sih. Cuman kendalanya adalah kalau misalnya kita bawa di jalan-jalan kecil. Kayak kemarin kan kita masuk kecik-ijing segala macem kan. Jalannya cuma satu jalan tapi bisa papasin dua mobil. Nah itu agak-agak repot sih. Pasti spion udah jadi korban. Brio aja yang kecil aja. Spion jadi korban. Atau ini. Ini. Hmm. Toyota Rush ya. Toyota Rush juga enak sih. Kita kasih velgnya pake ring 20. Kita pakein ban tipis. Pakein roof rack. Kayak mobil siapa? Coba-coba. Ring 20. Rush. Pake roof rack. Keren juga sih. Tuh. Bingung nih. Terakhir kita lihat deh. Coba kita tanya-tanya lagi deh sama orangnya deh. Bener nih. Emang ini perkara harus harga nih. Kalau udah mau ngomongin beli mobil. Harus mikirin harganya dulu nih. Jangan-jangan expander harganya masih berapa sih kira-kira pasaran nih? 400. Nggak nyampe lah. Ntar lah kita tunggu selesnya aja. Nah sekarang gue udah sama salah satu perwakilan dari Mochila. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya Mbak? Aku dengan Fitri. Halo Mbak Fitri apa kabar? Iya. Baik. Bentar lagi menyambut hari ini ya ternyata. Mbak. Iya. Ini saya penasaran nih. Harga di mobil ini nih. Yang sederetan ini. Oke. Itu pokoknya segini deh yang tadi saya lihat tuh. Itu yang paling murah berapa? Yang paling murah di angka 170an. Mobil apa itu? Itu di Avanza. Avanza yang paling ujung ya? Iya. Avanza yang ujung itu 170. Tapi kita ada diskon sih untuk bulan ini sampai akhir April. Itu jadi 130 juta. Hah? Diskonnya 40 juta? Iya. Kok banyak sih? Karena ya di Mochila tuh banyak promonya dan pastinya harganya lebih murah. Terus ini nih nih Mazda 2? Kalau Mazda 2 ini 210. Diskon jadi 160? Sampai saat ini belum ada diskon. Hahaha. Soalnya limited edition. Hahaha. 210 tuh berarti sama kayak harga HRV Am ya? Harga HRV. Harga HRV. Terus? Itu mbak Toyota Rush? Iya. Kalau Rush? 197. Kok lebih mula Rush sih daripada ini? Iya. Soalnya dari CC nya juga berbeda ya. Terus juga kelasnya ini lebih sporty. Kalau itu untuk lebih family ya. Oke oke. Kalau yang Expander Cross nya? Expander Cross. 1240 tapi kita masih bisa nego juga sih. Negonya sampai 140? Oh enggak. Mbak ini kan tadi gue baca tuh bisa terima tuker tambah tuh. Apa aja sih syaratnya kalau mau tuker tambah di sini? Kalau mau tuker tambah pastinya untuk dokumen ya. FTMK itu harus sesuai dengan nama penjualnya. Oke. Sesuai dengan nama customer. Kalau nama orang tua gitu biasanya kan gitu kan. Nama orang tua. Bisa satu kakak ya. Satu kakak masih bisa. Oke. Itu gimana sistemnya? Sistemnya nanti kita akan dicek dulu sama appraisal Mochil. Untuk mobil yang mau dijual oleh customer. Oke. Abis itu dikasih penawaran harga. Baru nanti bisa tuker dengan pilihan customer yang ada di Mochil. Oh jadi. Kita carikan unitnya sesuai yang dia. Oke oke. Terus ini 15% doang nih DP nya. Bener. Beneran lho mbak. Ini kalau misalnya ini harga 200 juta berarti 50% nya berapa? 30 juta dong. Sekitar 30an ya. Udah bisa dapet Mazda 2. Cuma di Mochil. Ini aja. Matic nih. Seneng kan lu. Dia sukanya manual soalnya. Eh salah. Saya sukanya manual. Ya udah sukanya Matic. Oke. Coba di leasing lain belum bisa ya. 15% cuma kita doang. Hmm. Itu repot gak sih? Syaratnya banyak gak sih kalau misalnya mau beli mobil di Mochil ini? Enggak sih ya. Apa aja sih Mbak syaratnya? Syarat seperti biasa. KTP, KK, NPWP, Surat Keterangan Kerja, Slip Gaji, Rekening Koran. Itu aja. Simple banget ya sebenernya ya? Simple banget. Nah untuk sekarang ini ada promo ya? Promonya apa aja sih Mbak? Ada promo khusus untuk bulan ini. Kita ada Gopay 5 juta. Cashback Gopay 5 juta. 5 juta boy. Gila loh. Ini kalau gue beli 200 juta berarti ya udah kembalian 5 juta. Yoi. Dan juga kita kasih garansi mesin 1 tahun. Garansi mesin 1 tahun? Mantap. Sama terakhir tuh Mbak. Ada Imani 300 ribu. Oh Imani 300 ribu juga. Yoi bener banget. Kalian bisa pakai referral code yang ada di deskripsi. Atau nanti di bawah sini ada referral code nya. Screenshot sekarang. Terus apa gini kalian ini? Bilang sama papa mamanya. Cepetan. Suruh beli mobil. Ya kan? Ada cashback gue pay 5 juta. Jangan bilang nanti. Hahaha. Ya udah. Mbak ini kalau kayak gini-gini prosesnya lama apa cepet sih? Kita maksimum 7 hari kerja ya. Maksimum 7 hari kerja doang? Iya. Betul. Kita usahakan yang terbaik lah untuk customer pastinya. Oke. Terus kalau misalnya mau tuker tambah gitu. Bisa tim mocilnya yang datang ke rumah atau kita yang mesti datang ke sini? Kita sih menyarankan untuk customer ambil langsung ke mobilnya ya. Ke showroom. Oh jadi gak diantar ya? Iya. Untuk mengurangi resiko ya. Bener-bener. Yaudah deh. Mbak Fitri makasih banyak ya. Sama-sama. Ya udah boy segitu dulu video gue kali ini. Bantuin gue kira-kira mobil apa yang harus gue beli untuk bikin mobil project selanjutnya. Ya. Supaya nanti kita mau Mbak Fitri lagi. Gitu dulu boy. Gue Aldi Resendudiri. Jangan lupa inget velok inget HSN.